Intro Rizkikan rumah danir remaja penderita jantung bocor warga Jalan Tipalayo Gang Mulia RT15 Kelurahan Gunung Tabur direncanakan akan segera dirujuk untuk menjalani operasi ke Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita atau ke Rumah Sakit Cipto Mangkusumo di Jakarta Bahkan, Rabu 26 Desember 2018 ini Eka direncanakan sudah menjalani rawat inap di RS UDA Blurify dan pada Jumat 28 Desember 2018 direncanakan bertolak ke Jakarta Rencana keberangkatan Eka ini dapat terlaksana setelah beban biaya pengobatan dibantu oleh para donatur Bahkan, hingga Senin 24 Desember 2018 hari ini, bantuan terus mengalir termasuk dari PT Tanjung Redep Hutani dan anggota DPRD Kaltim dari fraksi Partai Gerindra Rusianto Kebetulan kami mewakili PT Tanjung Redep Hutani Mungkin tidak besar kami menyampaikan amanah ini dengan setulus-tulusnya membantu AD Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk membantu, merenggalkan beban AD Ini yang menanti akan proses pembatannya lah di Jakarta Kami juga turut berdoa, mudah-mudahan semuanya bisa lancar Saya merasa terpanggil Kebetulan saya punya, ada kelebihan lah yang bisa membantu Nah, harapan saya juga ke depannya Kalau bisa, teman-teman yang punya kelebihan Ataupun perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di Berau ini Harusnya peduli dengan kesehatan Terutama warga berau yang tidak mempunyai dana atau biaya untuk perobatan keluar daerah Ini seharusnya rekan-rekan perusahaan maupun rekan-rekan pengusaha yang punya kelebihan Ini harus peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan Bagaimana kalau orang yang tidak mampu, tidak punya duit, tidak ada perhatian terhadap orang yang tidak punya duit Ini kan kesian Pimpinan Berau News.com dan Benews TV, Abdus Salam Yang intensif membantu penggalangan dana untuk pengobatan Eka mengatakan Hingga saat ini donasi yang terkumpul mencapai Rp40.511.000 Yang berasal dari 19 donatur, baik atas sama perorangan maupun lembaga Saya selaku media, pimpinan media yang melakukan penggalangan dana Mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak Atas kepedulian masyarakat berau dan seluruh pihak yang memang tidak kenal lelah dan ikhlas membantu Dan wajib saya sampaikan bahwa apresiasi khusus kami sampaikan kepada anggota DPR Pak Sitar Tegir Indra, DPR DKI, Pak Rusianto Yang memang dalam dua kali penggalangan dana terakhir selalu peduli dan membantu warga masyarakat berau yang memang mengalami sakit dan kekurangan pembiayaan Yang pertama Ataya, kemarin Mbak Ataya yang kedua adik kita Eka Banyak lagi sebetulnya pihak-pihak yang kami harus apresiasi Bupati Braw yang selalu peduli, Wakil Bupati Braw juga peduli Dinas Sosial khususnya yang terus membantu kami Pemah Sakit Umum daerah Abdul Haksar Dan masyarakat yang lain yang selalu bawa membahu untuk membantu banyak komunitas-komunitas dar komunitas rege, komunitas macam-macamlah yang selalu peduli dengan nasib penderitaan kita sebagai warga masyarakat berau Harapan kami kondisi luar biasa ini yang saling membahu, tolong-menolong, saling peduli dengan sesama warga masyarakat berau Terus dapat kita tumbuhkan Sebab kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi Namun demikian, rencana keberangkatan Eka ini masih menyisakan sedikit beban Pasalnya, Eka diyakini masih terus membutuhkan uluran tangan dari para donatur Bagi donatur yang ingin membantu, dapat langsung mengantarkan bantuannya ke rumah Eka di Jalan Tipalayo, Gang Mulia, RT 15 Kelurahan, Kedung Tabur Dengan nomor handphone 0813-4719-9544 Atau bisa melalui transfer ke rekening yang ditunjuk pihak keluarga Eka Yakni rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 8605-1757-98 Atas nama Abdus Salam dengan nomor handphone 0811-5444-884 Miko Gustinanda, Benyus TV, melaporkan Terima kasih telah menonton